Halo teman-teman semua, balik lagi dengan aku Rizky dan di video kali ini aku mau bagikan cara untuk melakukan transfer WhatsApp ya guys baik itu dari Android ke Android ataupun dari Android ke iPhone dan sebaliknya dari iPhone ke Android cara ini mungkin akan berguna banget buat teman-teman yang baru aja ingin pindah HP atau teman-teman baru aja beli HP baru dan ingin melakukan transfer WhatsAppnya dan disini kita dapat men-transfer semua isi dari WA kita ya guys baik itu chatting dan semua media yang ada di chat WhatsApp kita ada foto, video, kemudian voice note dan lain sebagainya disini kita akan memindah semua yang ada di WhatsApp kita ke HP baru kita guys dan di video kali ini aku mau contohin guys untuk melakukan transfer WhatsApp bisnisku dari HP Androidku ke iPhoneku guys oke pertama kita bisa sambungin dulu HP kita ke komputer dengan menggunakan USB guys ya disini aku udah sambungin ya oke teman-teman sebelum kita men-transfer disini kita cobain untuk mengirimkan beberapa foto ke WA ku nanti kita akan lihat apakah foto-foto ini akan berhasil muncul atau berhasil dipulihkan di WA HP baru kita atau enggak ya disini aku mengirimkan beberapa foto nah disini kita menggunakan aplikasi guys yaitu iCareFone Transfer dimana aplikasi iCareFone Transfer ini cukup berguna banget kita dapat melakukan transfer WhatsApp dari HP kita yang lama ke HP yang baru dan seperti yang aku bilang di depan tadi guys kita bisa men-transfer semua data yang ada di WA kita oke disini kita bisa langsung aja download aplikasi iCareFone Transfer ini dan nanti untuk link downloadnya aku taruh di kolom deskripsi kemudian kita bisa langsung aja install aplikasi iCareFone Transfer dan nanti untuk tampilan iCareFone Transfernya akan seperti ini guys oke dan disini kita dapat melakukan transfer beberapa tipe atau beberapa jenis WhatsApp guys baik itu WhatsApp versi biasa atau WhatsApp versi official kemudian WhatsApp Business, WhatsApp GB, kemudian ada Click dan Viber ya ini cukup lengkap banget untuk fiturnya dan disini kita bisa langsung aja pilih WhatsApp Business karena aku mau men-transfer WhatsApp Business guys oke disini nanti HP kita akan langsung terdeteksi ya guys ada source atau sumber dan juga destinasi atau tujuan disini teman-teman jangan terbalik ya disini punya aku masih terbalik kita ubah dulu untuk source atau sumbernya disini kita pilih yang Redmi Note 11 karena aku mau transfer WA dari Android atau dari Redmi Note 11 ke iPhone ku yaitu iPhone 13 oke setelah source dan destinasinya udah diatur kita bisa langsung aja pilih transfer berikutnya kita akan ditampilkan jendela seperti ini guys kita diminta untuk mengaktifkan USB debugging dan install via USB pertama-tama kita bisa langsung aja aktifin USB charging ke transfer file terlebih dahulu di HP Android kita kemudian kita bisa langsung aja aktifin USB debugging dan juga install via USB nya kita bisa masuk ke settingan HP Android kita kemudian kita masuk ke tentang telepon pertama kita tab beberapa kali versi MIUI terlebih dahulu kemudian setelah muncul notifikasi Anda menjadi developer disini artinya opsi pengembang kita sudah aktif kita bisa langsung aja masuk ke setelan tambahan dan kita masuk ke opsi pengembang oke kita scroll ke bawah sedikit dan disini nanti untuk USB debuggingnya kita bisa langsung aktifin guys nanti akan muncul seperti ini dan kita bisa langsung aja pilih ok berikutnya kita aktifin install via USB ya di bagian bawah kita bisa langsung aja aktifin oke setelah aktif kita akan ditampilkan notifikasi seperti ini kita bisa langsung aja pilih continue nah disini kita diminta untuk membackup WA kita terlebih dahulu ya guys dan aktifin end to end scripted backup kita bisa langsung aja masuk ke aplikasi WA kita kemudian kita bisa langsung aja pilih backup ya dan disini kita pilih untuk end to end scripted backupnya kemudian kita bisa langsung aja ikuti step-stepnya guys nah disini nanti akan dimunculkan 64 digit key end to end dan disini temen-temen jangan lupa untuk meng-copy terlebih dahulu kita bisa langsung aja tap dan tahan kemudian kita bisa pilih salin oke setelah disalin disini kita bisa langsung aja pilih continue dan kita nanti akan dibawa ke jendela seperti ini disini kita bisa langsung aja pastekan 64 digit end scripted key tadi ke bagian sini guys oke setelah dipaste kemudian kita bisa pilih verifikasi oke teman-teman setelah diverifikasi disini kita akan ditampilkan seperti ini disini kita bisa memilih ya data apa aja yang akan kita transfer dari hp lama kita ke hp baru disini aku memilih semuanya aja guys agar semua data yang ada di hp lamaku akan berpindah ke hp baru kemudian kita bisa langsung aja pilih continue untuk melanjutkan dan sekarang proses transfernya akan berlangsung lanjut teman-teman disini kita diminta untuk login ke whatsapp business di hp baru kita dan disini kita bisa langsung aja login ya di iphone ku oke sekarang aku sudah berhasil login di iphone kemudian kita bisa langsung aja pilih login nah berikutnya disini kita diminta untuk mematikan find my iphone guys kita bisa langsung aja masuk ke settingan iphone ku kemudian kita matikan ya untuk fitur find my iphone kita oke kita bisa pilih tray again dan sekarang iphone kita akan merestart secara otomatis ya teman-teman tunggu aja proses restartnya selesai dan di layar komputer kita dimunculkan notifikasi kalau transfernya sudah berhasil dan kita tunggu aja hp kita menyala kembali oke teman-teman hp ku sudah menyala kembali dan sekarang kita cek di WA bisnis ku apakah chatting dan media-medianya sudah berhasil dipindahkan ya kita bisa langsung aja masuk dan sekarang kita bisa lihat guys disini semua data yang ada di WA ku sudah berhasil masuk ke iphone guys disini ada beberapa foto yang udah kita kirim tadi dia masuk dan disini untuk beberapa chatting juga masih ada di iphone ku oke jadi caranya berhasil guys dan ini worth it banget sih buat teman-teman yang ingin pindah hp dari hp lama ke hp baru dan ingin pindah WA-nya tanpa kehilangan data sama sekali oke guys dan itu tadi cara untuk pindah atau transfer data WA dari hp lama ke hp baru gimana pendapat kalian bisa lanjut ditulis di kolom komentar dan aku Rizky sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati